Om Swastiastu, sahabat yang baik dan umat sedarma yang berbahagia. Mari Pandita lanjutkan perihal hari suci Siwaratri ini. Sekarang Pandita bahas kenapa terjadi salah kaprah dalam pengertian pemujaan ini. Banyak ada yang bilang dengan mudahnya Siwaratri adalah malam penebusan dosa. Tentu ini salah kaprah besar. Dosa tidak bisa ditebus hanya dengan berata Siwaratri, apalagi cuma bergadang. Dosa hanya bisa dikurangi dengan melakukan karma baik. Orang dengan mudah menyebutkan dosa yang kita lakukan berhari-hari akan ditebus dengan jagera atau tidak tidur pada malam Siwar. Dengan dalih, lubdaga saja yang kerjanya berburu bisa mendapatkan sorga hanya dengan bergadang satu malam. Kalau begitu, mudah sekali orang memperoleh sorga. Sopam yang bekerja malam-malam, semuanya masuk sorga. Tapi jangan salahkan pula masyarakat dengan pemahaman seperti itu. Maklum, tidak banyak yang mengetahui bagaimana polemik Siwaratri, kalpa, gubahan Mputanakung itu. Mputanakung mengubah kisah lubdaga dengan pemahamannya di saat itu dengan simbol yang sesuai pula dengan budaya saat itu. Apakah Mputanakung benar-benar mengubah karya sastra itu dengan niat memberikan pemahaman sosial budaya agama? Adalah sejarawan Raden Mas Ngabehi Purbacaraka yang berpendapat bahwa Mputanakung menulis kekawin lubdaga bukan untuk tujuan pencerahan kepada umat tetapi semata-mata untuk mencari muka dari Raja Ken Arok. Sejarah memang menulis, Ken Arok menjadi raja setelah membunuh Tunggul Amatung. Mputanakung yang hidup di masa itu lalu menulis kekawin lubdaga yang intinya dosa bisa dilebur. Dengan kekawin ini, Mputanakung dianggap mencari muka bahwa dosa Ken Arok bisa dilebur di hari Siwaratri. Begitu Purbacaraka menganalisanya. Namun belakangan dua ahli sejarah Jawa terkenal, Dr. Petrus Yosepus Syutmulder dan Andres Teo membantah naskah Purbacaraka dalam bukunya berjudul Siwaratri kalpa ob Mputanakung. Bantahan Syutmulder dan Teo ini disertai penelitian yang akurat bahwa Ken Arok, Raja Singasari meninggal dunia pada tahun 1247 Sementara Mputanakung menulis kekawin lubdaga pada zaman Majapahit akhir 1466-1478 Tentulah tidak mungkin Mputanakung mencari muka pada orang yang sudah meninggal dunia. Selain itu, sebagai seorang pendeta, Mputanakung tidak mungkin mencari muka pada Raja. Dua ahli ini lalu bersimpulan, Mputanakung memang pendeta yang cerdas yang menulis kekawin lubdaga berdasarkan kitab-kitab dari India karena banyak ada persamaan dengan kisah-kisah suci di India. Hanya saja Mputanakung mengadopsi ke aripen lokal dalam menggugah kekawin yang simbolis ini. Lubdaga digambarkan sebagai pemburu yang di suatu malam tercebak di hutan yang penuh binatang buas dan dia selamat karena memuja Dewa Siwa. Buku Sotmulder dan Dew baru terbit 1969 sementara perayaan Siwaratri yang dipopulerkan di Indonesia sudah dimulai setelah 1965. Siwaratri yang dijadikan malam peleburan dosa itu memang dijadikan obat penyejuk pasca tragedi G30 SPKI yang pasti banyak orang merasakan berdosa pada saat itu. Sayangnya, Siwaratri Kalpe Mputanakung dipercaya tanpa mengupas simbolnya jadi tetap sebagai malam peleburan dosa. Bukan mengikuti saran Sotmulder dan Dewu yang harus dikupas simbolnya. Lagi pula, Siwaratri dipopulerkan di Bali pasca G30 SPKI dengan cara berkesenian terutama lewat senerah tari. Maka lubdaka itu benar-benar digambarkan sebagai pemburu. Kan tidak mungkin menggambarkan pemburu dalam bentuk simbol, dalam bentuk hati. Bagaimana caranya? Siwa pun yang dipakai adalah rangde. biar tambah serem. Begitulah penggambaran dalam seni tari ini semakin menjauhkan karya Mputanakung sebagai simbol dalam peperangan di batin. Disinilah salah kaprah itu semakin menjadi bahwa memuja siwa dengan begadang semalam akan melebur dosa yang kita punyai. Namun yang kita syukuri kemudian adalah kekawin Siwaratri Kalpa ini banyak muncul dalam bentuk tertulis. Sudah diterbitkan dalam buku. Maka sebagian banyak grup-grup pesantian yang mengadakan malam pesantian dengan membaca kekawin ini mulai muncul tafsir baru bahwa Siwaratri bukan malam peleburan dosa tetapi malam kesadaran. Bahkan muncul tafsiran yang lebih kekinian dengan bertambahnya tatwa dalam ajaran hidup. Misalnya, kenapa Lubdaka Mputanakung disebutkan tinggal di lereng gunung? Itu karena Lubdaka adalah orang suci dan Dewa Siwa pun disebut berstana di gunung disebut di sana gunung kailasa. Kenapa Lubdaka berbaju hitam kebiruan? Warna itu lambang dari wisnu atau sambu lambang keperkasaan. Lalu kenapa Lubdaka berburu ke arah timur laut? Itu karena timur laut dalam bahasa Bali arah kajakangin adalah ulu dari pemujaan sebagaimana posisi letak padmasana untuk memuja Tuhan ada di kajakangin. Terus kenapa Lubdaka berburu hewan? Hewan yang dimaksudkan adalah satwa. Sat berarti mulia. Jadi Lubdaka adalah memburu kemuliaan. Andai kata Lubdaka ketemu hewan apakah hewan itu akan dibunuhnya? Tentu saja. Tapi yang dibunuh bukan hewan nyata tetapi napsu hewani dalam diri manusia. Seperti halnya di hari penampahan Galunga bukan membunuh hewan tetapi membunuh napsu hewani dalam diri kita sendiri. Lalu kenapa berburu di sasih ke pitu? Itulah tujuan ini setiap orang untuk melenyapkan sabta timira. Tujuh kemabukan supaya tidak mabuk kepongahan dan mabuk-mabuk lainnya. Karena itulah senjata Lubdaka dalam berburu adalah panah. Maknanya adalah mana atau pikiran yang cernih dan suci. Lubdaka harus mengendalikan diri karena itu tidak membawa bekal apapun selain keheningan jiwa. Dalam kekawin Lubdaka menyasar hewan seperti gajah, badak, dan babi hutan. Gajah itu dalam bahasa Sansekerta adalah asti. itu adalah lambang astiti bakti. Badak sama dengan warak itu bermakna tujuan sedang babi hutan adalah waraha artinya waranugraha. Jadi istilah gajah badak babi hutan ini jika digabungkan akan menjadi makna dengan dengan pikiran yang dijiwai oleh budi satwam budi yang mulia selalu melakukan perbuatan yang didasari oleh astiti bakti dengan tujuan mendapatkan waranugraha dari yamidi dari dewa siwa. Karena itu mari kita dudukkan kisah lubdaka sebagai ajaran yang penuh simbol dan perlu kita kupas isinya kita tafsirkan dengan kekinian sehingga tidak serta-merta siwa ratri dijadikan malam peleburan dosa yang begitu sederhana artinya. Lalu apa pesan dari kisah lubdaka ini? Seseorang bisa melakukan tobat dan mohon ampun kepada dewa siwa Tuhan yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setelah menyadari perbuatannya yang salah. Seperti yang disimbulkan oleh lubdaka yang gemar membunuh makhluk ciptaan Tuhan sebagai pemburu. Lalu yang paling bagus diburu adalah kebajikan ilmu pengetahuan. Dan napsu untuk berburu haruslah bisa jeda pada suatu saat untuk direnungkan secara total untuk apa buruan itu? Apakah benar untuk menjalankan Dharma? Mari kita introspeksi dengan kesadaran berbuat baik hanya karma baik yang bisa mengantarkan kita ke alam sorga. Selamat menjalankan malam pemujaan siwa. Semoga bumi ini semakin damai. Rahayu Om santai 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 Om semoga 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 menjalankan